Halo semuanya kembali lagi dengan kudus ini Alvan di channel Alvan Dan selamat datang di seri terbaru kita yaitu Tupper Tutorial Serper Dan ya di seri tupper kali ini aku akan menunjukkan gimana caranya untuk bikin skins atau plugin skins Dan plugin yang kita pakai di video kali ini adalah skins restorer Oke dan sebelum video kita mulai kalau kalian suka seri tupper ini kalian bisa like Dan kalau kalian ada saran mau apa tupper selanjutnya bisa komen di bawah Dan tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita mulai Oke seperti biasa di video kali ini aku akan menggunakan Athernos Dan kalian juga bisa pakai server pro, mineheart atau misalnya pakai hosting skies atau yang lain terserah kalian Disini aku pakai Athernos saja dan pastikan software yang kalian pilih itu spigot ya Kenapa spigot atau bukit karena spigot bukit itu untuk plugins Kalau kalian pakai versi vanilla nanti nggak bisa pakai plugins Nah gitu lah pokoknya ya Dan langsung aja kita ke plugins Terus disini kita cari namanya skin restorer Karena disini udah langsung ada langsung ku tekan disini skin restorer Langsung kalian pilih versi terbaru dan langsung kalian install Aku tadi udah ku install jadi tidak perlu lagi Dan setelah kita udah install tadi kita pergi ke files Nah di files ini kita langsung ke plugins Oke disini kita pastikan udah ada skin restorer yang kita download tadi Kalau udah ada kalian tinggal start server kalian Dan kita tunggu Oke disini server kita sudah online Ini udah online oke Langsung kita gas kan pergi ke minecraft Bam Oke Aku udah di minecraftnya langsung kita pilih multiplayer Dan yep Refresh dulu mana ya Server ku Where are you man Eh kok nggak ada Waduh langsung mati Waduh langsung mati What the heck Baru juga join Hei Nah kita nih Skin kita Akatsuki Skin kita Akatsuki Tapi Akatsuki Tidak ada Kepala Nah ini Kita lihat komen-komen di plugin skin restorer dulu ya Pertama tuh Ada namanya Kayak pilihan untuk skin-skin yang kita punya Kalian tinggal bikin Garis miring Skins Nah disini opening skins menu Langsung ada Pilihan untuk skins Ini tadi aku baru masang Skin Akatsuki Nah disini nih Ini skins yang di server ini Kita pasang sendiri Caranya itu Nanti aku kasih tau ya Pertama nih kita review dulu Komen-komennya Komen pertama Yaitu Kalian bisa langsung SR help Disini Langsung di kasih tau Ada SR drop Reload Status Dan prop Nah Yoi Kalau mau bikin Skin Tinggal skins Set Terus ya Sesuai yang kalian namain tadi Kalau aku tadi namain Akatsuki Aku bikin Akatsuki Bam Langsung Jadi Akatsuki Kalau mau Hilangin skinsnya Tinggal SR Apa ya Clear apa Eh bukan clear Kocak Apa sih Skin Clear Nah Skin langsung terganti Nah Langsung jadi skin default Kalau kalian pakai Ah Apa namanya Kalau kalian pakai Akun premium Langsung ke default Skin default kalian Terus Ada reload Reload berarti ya Nge-reload ini Config sama ininya Dan ya Cukup simple Komen-komen yang ada disini Dan Sekarang Aku akan menunjukkan Gimana caranya Untuk Nambahin skinsnya Oke Nah Yang pertama itu Kalian pergi ke Website Yang namanya itu Skin file generator Nanti linknya Aku kasih di deskripsi Kalian tinggal Klik aja disitu Nanti kalian langsung Pergi ke Skin file generator Nah disini Ada tulisan Select your skin file Nah disini Kita browse Kita cari Skin yang kita mau Untuk dimasukkan Ke server kita nanti Ini aku browse Nah disini Aku mau pilih Misalnya Ini nih Yang ini Aku pilih Open Lalu Upload Bam Oke Langsung nanti Muncul ini Nah Kalau udah kayak gini Kita tinggal Ctrl A Untuk pilih semuanya Lalu Ctrl C Untuk kita copy Langsung close aja Terus kita balik ke Aternus kita tadi Lalu kita ke Files Setelah kita ke Files Kita ke plugins Setelah kita ke Plugins Kita ke Skin restorer Nah disini Kita tinggal Pergi ke Skins Nah Terus kita Tinggal tambahin Filenya aja Disini Namanya ini Terserah kita Misalnya Wow Wow Dot Skins Nah ini kita harus kasih Dot skin di Akhirnya Supaya nanti bisa dipakai Lalu kita Centang Nah disini Kita masuk aja Ke Wow Dot skins Lalu kita tinggal Ctrl V Untuk Pasto Commentan tadi Yang panjang ini Yang tadi tuh Lalu kita langsung Gaskan Save Nah setelah udah kita save Kita langsung Balik lagi ke Minecraft Oke setelah Sudah ke Minecraft lagi Kita pergi ke SR Reload Untuk kita nge-reload Dan oke Sudah Sepertinya sudah Kita ke Skins Bam Nah disini Wow ada Wow Ini yang baru sana Gue Tambah tadi Dan kita coba Klik Dan ya Langsung terganti Skinnya Sangat Easy peasy Sekali Disini kalian bisa Ngasih Banyak Skinnya Mau berapa Bisa Bisa kalian tinggal Kayak tadi Caranya Tinggal ke Website tadi Terus Copy Paste Masukin ke Aternos Lalu SR Dan ya Sesimpel itu Sangat Easy Dan Oke Karena Tutorial kalian sudah siap Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan subscribe Kalau kalian ada saran Tinggal Comment aja di bawah Untuk Series Tuker berikutnya Dan Ya See you next time video Bye Bye